Hai guys, ketemu lagi di channel Pencinta Gasbell. Kali ini gue akan mereview anime yang pernah tayang di TV lokal. Apa kalian tahu? Anak era 93 pasti tahu ini judulnya, terutama kita akan mereview anime yang pernah tayang di tahun 2000-an. Tentang gadis penyihir yang bernama, eh salah bernama, berjudul, berjudul Magical Doremi. Gue pernah nonton film anime ini waktu SD, filmnya lucu tentang persahabatan, ada percintaan juga, pokoknya bagus deh, pokoknya bagus, tentang kuatnya juga ada. Apa kalian penasaran dengan Magical Doremi ini? Kita lihat cuplikannya. Apa ini? Jangan lihat! Jadi ini Majoreka? Sebelum jadi kodok sihir. Ternyata tampaknya seperti ini ya? Baru pertama kali aku lihat, tapi menurutku yang sekarang lebih lucu. Benar, yang sekarang jauh lebih baik kan? Begitu ya, ternyata Majoreka memang lebih bagus kalau tetap jadi kodok sihir ya. Magical Doremi berterita tentang seorang anak berumur 8 tahun bernama Harukaze Doremi. Yang ingin sekali menggunakan sihir untuk mendapatkan keberanian, untuk mengakui perasaannya kepada anak laki-laki yang disukainya. Suatu hari tanpa sengaja ia mendatangi sebuah toko milik seorang penyihir. Ketika ia menemukan identitas di pemilik toko sebagai seorang penyihir, dan mereka meneriasan hal tersebut. Sang pemilik toko kemudian berubah menjadi kodok sihir. Dan untuk mengubah kembali menjadi sepersiun. Majoreka, sang penyihir harus membimbing Doremi menjadi seorang penyihir. Dalam perkembangannya, Doremi bergabung dengan kedua sahabatnya, yaitu Fujiwara Hazuki dan Teno Aiko. Juga dengan adiknya, Arif Jotop, yang dimenai Jotopu. Yang seri, mereka menggunakan sihir yang mereka miliki untuk menolong teman-teman sekelas mereka untuk memecahkan masalah. Juga untuk menghadapi musuh Mazarika, yaitu Mazaruka, yang juga memiliki seorang calon penyihir bernama Seigawa Onsu. Ya, ini ada beberapa karakter di magical Doremi, yaitu Yang pertama, Haruka Aja Doremi berlambut warna pink. Dia tuh sifatnya sangat robo dan selalu ingin tahu tentang apapun yang terjadi di sekitarnya. Kalau zaman sekarang dibilangnya Kepo, selalu memproklamasikan dirinya sebagai gadis cantik paling malang se-dunia. Namanya berasal dari tiga nada. Pertama, Not Balok. Dalam Not Balok, Edo, Re, Mi. Dia memiliki peri bernama Dodo, sifatnya sama banget. Teroboh. Yang juga memiliki sifatnya teroboh. Warna temanya adalah pink dan kristal, sihirnya berbentuk kacang merah muda. Yang kedua, Fujiwara Hazuki. Dia berkacamata. Teman Doremi dari TK. Dia pintar, kalem dan cenderung, pemalu. Ada penakutnya juga ya guys ya. Dia memiliki peri yang bernama Rere, yang sangat peduli dengan Hazuki. Warna temanya adalah orange dan kristal berbentuk hati orange. Wow, keren. Yang ketiga, Teno Aiko, berambut biru. Adalah murid pindahan dari Osaka yang pindah ke sekolah Doremi dan Hazuki saat mereka duduk di kelas tiga di semester satu. Dan berbicara menggunakan logat Osaka, lebih dikenal dengan sebutan Kansai Ben. Kedua orang tuanya bercerai dan sejak saat itu ia tinggal dengan ayahnya, seorang sopir taksi. Sedangkan ibunya tinggal di Osaka dan bekerja sebagai seorang perawat di sebuah panti jompo. Aiko sangat menyayangi kedua orang tuanya dan berharap suatu saat mereka akan bersatu kembali. Bahkan sampai-sampai hampir menggunakan sihir terlarang untuk dapat mengwujudkan impiannya tersebut. Kerunya bernama Mimi, warna temannya adalah biru dan kristalnya berbentuk wajib biru. Empat, Segawa Onku adalah seorang idola terkenal yang juga merupakan calon penyihir didikan mazoruka, saingan mazorika. Dia sangat disagumi oleh banyak anak laki-laki. Pada awalnya, ia dingin dan cenderung tidak memperdulukan keadaan di sekitarnya. Namun pada akhirnya, sifat baiknya muncul ketika ia bergabung dengan Doremi, Hazuki, dan Aiko. Dia menjadi idola atas keinginan ibunya. Yang dulunya juga pernah menjadi idola saat masih kecil. Sebelum sebuah kecelakaan memaksanya berhenti, makanan yang paling ia benci yaitu paprika. Ayamnya adalah seorang masinis dan jarang pulang ke rumah. Kelima, Karusaze Pop adalah adik Doremi. Secara tidak sengaja, Pop menemukan rahasia Doremi, Hazuki, dan Aiko sebagai calon penyihir. Lalu kemudian ikut bergabung menjadi calon penyihir. Usianya yang masih kecil membuatnya susah terjaga di tengah malam untuk mengikuti ujian penyihir. Di awal seri, ia sering membuat Doremi jengkel. Ia bertingkah lebih tua dari umurnya, juga lebih bertanggung jawab daripada kakaknya. Namun di dalam hati, ia tetap anak kecil yang diam-diam mengagumi Doremi. Kerinya bernama Fafa, yang agak pemalu dan memiliki hubungan persaudaraan dengan Dodo. Kerinya Doremi, warna temanya adalah merah. 6. Mazorika dan Lala Mazorika adalah seorang penyihir yang juga pemilik dari Tokomaho. Ia tidak berhasil mengelola Tokomaho dengan baik. Penyihir asli ini menyaman menjadi manusia dengan menggunakan nama samaran Maki Hatayama Rika dan tinggal di dunia manusia. Dan Lala adalah peridari Mazorika, tidak seperti pemiliknya. Lala sangat ramah, dewasa, dan suka menolong. Di dunia manusia, ia dapat menyamar menjadi seekor kucing putih. Sekian dulu review anime dari gue. Itulah beberapa karakter dari Magical Doremi. Jadi kalau ada salah-salah kata, ya mohon maaf. Dan jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Yang mau nge-share boleh di-share ya guys. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Untuk mengembangkan channel ini lebih baik dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.